Haleluya! Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Bagi yang baru menyertai kami hari ini, saya ucapkan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality, yaitu saluran perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris, yang pastinya akan memberkati kalian. Amin. Jadi, pada hari ini, kita akan mendengar suatu perkongsian firman Tuhan yang bertajuk, Kita hidup dalam hadiratnya. Haleluya! Mari kita dengarkan bersama. Ayat Injil pembukaan di Petit dari Yohannes 14 ayat 17 yang berkata, Iaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi, kamu mengenal dia kerana dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah firman Tuhan. Dalam Kristianity, kita tidak masuk dan keluar dari hadirat Tuhan. Kehadirannya adalah rumah kita. Kita dilahirkan di dalamnya. Amin. Apabila kamu mempelajari Masmur 87 ayat 4, kamu dapat melihat rujukan nubuat itu, di mana ia mengatakan, Aku akan menyebut Rahab dan Babel di antara orang yang mengenal aku. Lihatlah, Filistia dan Pairus serta Itupiah. Mereka dilahirkan di sana. Haleluya! Mereka merujuk kepada ciptaan baru. Manakala, di sana merujuk kepada tempat kita dalam Kristus, iaitu tempat kita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya! Sebab itulah, ianya tidak masuk akal bagi seorang umat Kristian berkata, Bapak, aku datang kepadamu hari ini. Atau, Mari kita masuk ke hadirat Tuhan melalui penyembahan. Haa, tidak. Saya sering tertanya-tanya. Jika mereka baru saja mau masuk ke hadirat Tuhan, jadi, di manakah mereka berada selama ini? Anak-anak Tuhan mesti mengerti, bahawa kita hidup di dalam hadiratnya. Haleluya! Tidak ada perkara seperti itu dalam perjanjian baru, di mana kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak ada. Di dalam dia, kita hidup dan bergerak dan wujud. Amin. Kehadirannya ada dalam kita dan bersama dengan kita. Haleluya! Apabila kamu datang ke suatu tempat, kamu datang dengan kehadirannya. Haleluya! Jika kamu sudah dilahirkan semula, tiada sesiapa pun yang boleh membawa kamu ke dalam hadirat Tuhan. Kerana kamu telah dilahirkan betul-betul di dalam hadiratnya. Dan kamu hidup di dalam hadiratnya secara sah. Dan itulah yang penting. Puji Tuhan! Saudara dan saudari sekalian, Mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku adalah rumah Tuhan yang hidup, yang tinggal di dalam diriku melalui roh kudus. Kristus telah menetap di dalam diriku. Dan aku selama-lamanya berada di dalam dia. Aku tinggal di hadiratnya. Dan aku membawa kehadiran ilahi itu kemana-mana. Untuk memberi kesan kepada duniaku. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dan saudari sekalian, Seperti biasa, Pasir Kris memberikan renungan tambahan untuk kita pelajari dan renungkan dengan lebih lanjut. Iaitu kisah para rasu 17 ayat 28 1 Korintus 3 ayat 16 dan Kolose 1 ayat 27 Haleluya! Wow! 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 Betapa diperkatinya kita untuk mengetahui bahawa Tuhan, Tuhan, tinggal di dalam diri kita Setelah kita dilahirkan semula Dan kehadirannya itu kekal Dia tidak keluar masuk Tidak Dia kekal tinggal di dalam diri kita Haleluya! Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kita adalah rumahnya yang hidup Haleluya! Jadi, Setkan mindamu, fikiranmu Bawa kemana-mana kamu pergi atau berada Sedarilah bahawa Tuhan sentiasa ada di dalam kamu Haleluya! Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati Shalom! Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya Ya Tuhan Allah Ya Tuhan Allah Aku mempercayai Yesus Kristus Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku Aku percaya dia telah mati untukku Dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian Aku percaya dia hidup hari ini Aku mengaku dengan mulutku Bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini Melalui dia dan di dalam namanya Aku mempunyai kehidupan yang kekal Aku telah dilahirkan semula Terima kasih Allah Kerana menyelamatkan jiwaku Aku sekarang adalah anak Allah Haleluya Tanya Sekarang kamu telah menjadi anak Allah Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian Anda semua boleh hantar mesej di akun Facebook kami atau email kami di tni.msia at gmail.com Sekali lagi tni.msia at gmail.com Tuhan berkati Anda semua